Shio Modenese, pada kesempatan ini saya Yogi November dari Trade Marketing Department akan menjelaskan tentang Modena Exhaust Hood. Exhaust Hood kalau dilihat dari definisi adalah peralatan rumah tangga yang berfungsi untuk menghisap asap, kemudian mengeluarkannya dalam dua pilihan. Yang pertama ada namanya resirkulating, resirkulating itu berarti asap keluar lalu nanti disaring lagi lalu terjadi perputaran, resirkulasi. Yang kedua ada namanya ducting, kalau ducting itu biasanya asap dibuang langsung keluar plafon atau dibuang keluar rumah, seperti itu ya. Kemudian kalau dilihat dari jenis-jenisnya, kukar hood itu ada lima jenis, ada lima jenis ya. Yang pertama itu ada namanya island hood, island hood itu biasanya kukar hood yang menggantung di sailing atau plafon. Jadi tumpuan utamanya adalah cerobong. Kemudian yang kedua ada namanya wall exhaust hood, yang biasanya nempel di tembok, kemudian dia ada cerobongnya. Yang ketiga ada slim hood, slim hood itu biasanya kukar hood yang nempel di dinding tapi tanpa cerobong dan bentuknya slim. Biasanya ukurannya ada yang mulai dari 8, ada juga yang 16. Kemudian yang ketiga ada namanya kukar hood built-in. Kukar hood built-in itu biasanya kukar hood yang ditanam ke atas plafon atau ditanam ke kitchen set. Kemudian yang terakhir ada kukar hood dondraft. Dondraft hood itu biasanya kukar hood yang ditanam ke bawah dan itu biasanya masuk ke kitchen set. Kira-kira seperti itu, jadi itulah lima jenis kukar hood yang ada di pasaran dan khususnya dipasarkan oleh Modena di Indonesia. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kukar hood Modena yang slim. Atau slim hood Modena dengan tipe, ada dua tipe, ada yang 90, ada yang 70. Dimana tipenya adalah RX 9632 dan RX 7632. Terima kasih telah menonton!